Diriwayatkan dari Al-Auza'i bahwasanya ia berkata, Barang, siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahuinya maka ia akan diberi pertolongan untuk mengerti apa yang belum diketahuinya. Sal bin Abdullah berkata, semua manusia itu mati kecuali ulama. Semua ulama itu mabuk kecuali yang mengamalkan ilmunya. Semua orang yang mengamalkan ilmunya itu tertipu kecuali orang-orang yang ikhlas, dan orang-orang yang ikhlas itu selalu merasa khawatir. Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya beliau bersabda, artinya, Janganlah kamu duduk bersama-sama dengan orang, alim kecuali orang, alim yang mengajak kamu dari lima ke lima, yaitu, dari ragu-ragu keyakin, dari takabur ketawadu, rendah hati, dari permusuhan ke nasihat, dari ria, ke ikhlas, dan dari rakus dunia ke suhut. Diriwayatkan dari Ali bin Abu Talib Kawe. Bahwasanya ia berkata, Apabila orang, alim tidak mengamalkan ilmunya maka orang yang bodoh akan enggan untuk belajar kepadanya. Oleh karena itu orang, alim yang tidak mengamalkan ilmunya maka ilmunya itu tidak akan bermanfaat bagi orang lain meskipun ia telah mengumpulkan ilmu itu sebanyak-banyaknya. Kami pernah mendengar bahwa ada salah seorang bani Israel telah mengumpulkan ilmu sebanyak 80 peti besar. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada salah seorang nabi, supaya memberitahukan kepada orang, alim itu sebagai berikut, Seandainya kamu mengumpulkan ilmu dua kali lipat dari ilmumu yang sekarang ini, maka tidak akan berguna kecuali bila kamu mengamalkan tiga hal, yaitu, Satu, janganlah kamu mencintai dunia karena dunia bukanlah tempat orang-orang yang beriman. Dua, janganlah kamu bersahabat dengan syetan karena syetan itu bukanlah teman orang-orang yang beriman. Tiga, janganlah kamu mengganggu orang-orang yang beriman karena yang demikian itu bukanlah perilaku orang-orang yang beriman.